Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan hingga kini masih diburu polisi. Polisi menyebut pelaku dan korban tidak saling kenal, namun pelaku kerap membeli gorengan korban. Polisi masih mencari keberadaan Indra Septiaman, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di daerah Padangkabau, Kayu Tanam Lantaran di lokasi inilah warga sempat bertemu dengan tersangka sebelum ia melarikan diri. Tidak hanya polisi, warga dan keluarga korban pun ikut serta dalam mencari pelaku. Menurut kesaksian paman korban, pelaku sering membeli gorengan yang dijual korban. Sebelumnya polisi menetapkan Indra Septiaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan temuan barang-barang miliknya. Kesaksian sejumlah saksi pun memperkuat dugaan keterlibatan pelaku dalam tewasnya gadis penjual gorengan. Polisi pun meminta kepada warga yang melihat dan tahu keberadaan pelaku untuk melapor. Pencarian pun dilakukan sejak Senin pagi usai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pun sempat bertemu dengan warga sebelum akhirnya melarikan diri. Sebelumnya, gadis berusia 18 tahun yang menjual gorengan keliling ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkubur di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainyus, melaporkan.